Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Saya Figa Priyana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 2 Mei 2024 Kita ke informasi yang pertama Yang dilansir dari lampungnewspaper.tc.id dengan headline Seminggu Bekerja ART di Metro Utara Bawa Kabur Perhiasan Majikannya Dari Metro diberitakan Tim Tekap 308 Presisi Polres Kota Metro Menangkap seorang wanita berusia 16 tahun Yang baru satu pekan menjadi asisten rumah tangga atau ART Lantaran mencuri perhiasan milik majikannya Warga Kelurahan Karangrejo Kejamatan Metro Utara Kota Setempat Kabupaten Metro Utara Ibtu Eko Nugroho mengungkapkan Pelaku berinisial AS 16 tahun Merupakan warga Kabupaten Lampung Tengah Dan belum lama dipekerjakan sebagai ART Oleh korban berinisial SPS yang tak lain adalah majikannya sendiri Kejadian ini terjadi pada saat korban berinisial SPS Bersama keluarganya pergi ke Bandar Lampung pada Minggu 21 April 2024 Dan saat itu di rumah korban hanya ditinggali pembantunya si AS Yang baru seminggu bekerja Kemudian saat korban kembali dari Bandar Lampung sekitar pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Korban melihat gerbang pagar dan pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka Kemudian mengetahui bahwa dua cincin emas miliknya dengan total berat 10 gram Yang ia letakkan di dalam kamar dan tersimpan di laci meja Ria sudah hilang Sementara pelaku tidak berada di rumah Akibat kejadian itu korban yang mengalami kerugian dua cincin emas Yang ditaksir seharga 9.100.000 itu Segera menuju kantor polisi dan membuat laporan kejadian di Polsek Metro Utara Berselah sepekan kemudian Lanjut Ibtu Eko Polisi mendapatkan informasi dari korban bahwa pelaku Diduga sedang berada di Cilegon Provinsi Banten Selanjutnya Unit Raskrim Polsek Metro Utara Polres Metro Langsung memburu pelaku ke Cilegon untuk melakukan penyelidikan Hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku ES Dan saat ini pelaku ES sudah diamankan dan dibawa ke Polsek Metro Utara Guna menjalani penyelidikan lebih lanjut Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampung Newspaper Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian Sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHP Bakal terancam pidana penjara paling lama 5 tahun masa tahanan Baik kita beralih ke informasi selanjutnya Yang dilansir dari radar lampung.bacakoran.co Dengan headline Kasus DPD Lampurat Tembus 798 Masyarakat Minta Dilakukan Fogi Dari Kota Bumi diberitakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Mengingatkan kepada masyarakat pada musim hujan tahun 2024 ini Terdampak penyakit demam berdarah dengu atau DPD Berdasarkan data yang masuk di dinas setempat Sebanyak 798 kasus positif DPD Sepanjang tahun 2024 ini Bahkan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia Seperti terjadi di Kecamatan Kota Bumi Utara Satu kasus Satu kasus di Kota Bumi Kota Dan satu kasus di Kecamatan Sungkai Utara Sementara itu Untuk penyebaran hampir merata di 23 Kecamatan Lampura Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampura Dr. Natalia Manan Mengeklaim telah bekerja sama dengan sejumlah pihak Termasuk pelaras Lampura Dalam melakukan penjagaan penularan penyakit DPD tersebut Selain melakukan sosialisasi di seluruh puskesmas Lampura Dinas Kesehatan juga telah bekerja sama dengan unsur pelaras Lampura Dengan cara melakukan penyemprotan atau fogging Di sejumlah titik yang telah terdeteksi adanya DPD Selain itu juga Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Melalui kegiatan upaya penjagaan dan pengendalian DPD Seperti pemberatasan sarang nyamuk Tanya itu menutup lalu menguras Menguras atau membersihkan tempat penampungan air Menutup serta mendaur ulang barang bekas Yang berpotensi menjadi tempat perkembang biaknya nyamuk Plus menabur bubur larva sida Menggunakan kelambu saat tidur Menghindari kebiasaan menggantung baju dalam rumah Menggunakan obat nyamuk bakar Dan tidak kalah penting Sambungnya juga melakukan penyelidikan epidemiologi Terhadap kasus positif DPD Untuk menentukan strategi penanggulangan Melakukan penguatan laporan surveilan faktor Untuk deteksi dini penyakit DPD Baik pemirsa demikian baca koran edisi hari ini Sampai jumpa di baca koran edisi berikutnya Saya Vigia Priyana pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton